selamat menikmati yang dia sukanya membuat sangkar di tengah-tengah batang kopi teman-teman dan satunya lagi burung perenjak pala merah dan ataupun perenjak coki teman-teman yang dia sukanya di daun-daun kopi disini teman-teman dia suka membuat sangkar burung perenjak coki itu di daun kopi ini teman-teman oke teman-teman dan disitu banyak juga di tempat sana sebelah sana itu banyak juga ayam hutan teman-teman yang katanya sulit untuk dipikat ataupun dijerat para warga teman-teman oke teman-teman oh iya teman-teman sebelum kita lanjut ke video inti teman-teman bolehlah tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasi biar tidak ketinggalan dari offload offloadan channel ini teman-teman oke kita lanjut ke video inti teman-teman let's go oke teman-teman saya sudah nyampe di perkebulan kopi yang sebelah oke teman-teman kita lanjut segera ke lokasi oke 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 ini di perkebulan kopi teman-teman kita akan melihat sarang burung silangnya oke oke cari dulu agak jauh teman-teman tempatnya nah ini dia teman-teman kita udah nyampe di sarang burung silang di tengah-tengah pohon kopi teman-teman itu dia teman-teman kita buka nah oh iya ada anaknya tiga teman-teman tuh anaknya ada tiga tiga oke tuh tuh pinter sekali teman-teman dia membuat rumahnya ini biar gak kujanan teman-teman hehehe biar gak kujanan pinternya burung aja pinter teman-teman buat sangkar masak kita gak pinter buat rumah ya toh hehehe sederhana dia teman-teman oke teman-teman kita akan melihat sangkar-sangkar burungnya teman-teman teman-teman oke bentar lagi kita akan datang biasanya kalau kesini induknya kalau kesini induknya kalau kesini induknya terbang loh teman-teman oke oke itu dia teman-teman ini kita sudah sampai ini daun kopi teman-teman nah burungnya ada di dalam ini ya teman-teman itu modelnya di dalam teman-teman itu ada anaknya dua teman-teman oke oke anaknya dua itu dia masih ada anaknya dua teman-teman terengunde teman-teman teman-teman